Intro Mau nanya mengenai perkara Ayu Ting Ting melaporkan hatersnya yang ada di Singapura Mungkin di mata hukum melihatnya seperti apa sih Bang? Baik, izin buka dulu supaya mudah komunikasi Jadi persoalan ini kita harus lihat dengan dasar hukum instruksi Kapolri Pada bulan Februari tahun 2001 Dimana kepolisian kita mengedepankan restoratif justice Jadi berdasarkan instruksi Kapolri Setiap laporan undang-undang ITE tidak serta-merta polisi langsung menindak Tetapi ada mekanismenya Ya terutama mekanisme perdamaian Ada fungsi mediasi dari kepolisian Supaya para pihak bisa didamaikan Oke Nah Bang, melihat perkara ini kan masalah pencemaran sama baik ya Bang Di media sosial Nah sedangkan pelakunya sendiri tidak berada di Indonesia Sudah kurang lebih 5 tahun gitu Bang Nanti prosesnya bakal seperti apa Bang? Ya, baik Di dalam prakteknya ya Kepolisian seringkali meminta ya Pihak yang bersengketa Pihak yang melaporkan ini Untuk mensomasi terlebih dahulu Pihak yang mencemarkan nama baiknya Ya Tetapi itu kadang-kadang berbeda-beda Tapi yang saya lihat salah satu syarat di Polda adalah Pihak yang melaporkan diminta untuk mensomasi dulu Pihak yang merugikan dia Ya, yang katakanlah hatersnya ini Ya Apabila orang yang disomasi ini meminta maaf Ya, dan mencabut perkataannya Sudahlah damai Tapi apabila tidak Tentu ada proses hukum Tetapi yang perlu diperhatikan disini adalah Kita ingat bahwa kepolisian kita punya tugas yang berat sekali Harus memberantas terorisme Memberantas radikalisme Narkoba Korupsi Ya Kalau hal-hal yang sifatnya bukan kejahatan nyawa Atau kejahatan harta benda Saya kira terbukalah ruang untuk bernegosiasi Ya Kedepankanlah mediasi Karena nanti polisi juga akan minta para pihak ini untuk berdamai Oke Bang Misalnya Tidak terjadi perdamaian Dan pihak dari IU Mungkin Ingin melanjutkan Laporannya Mungkin itu masih tetap Bisa diproses gak sih Bang Mengingat Apa Tempat kejadian orang yang punya akun Dan yang punya akunnya pun berada di luar negeri Gitu Ya Secara teori hukumnya bisa saja diproses Ya Oleh kepolisian kita Bahkan kalau ada orang yang melakukan kejahatan di luar negeri Tapi akibatnya di Indonesia pun Kepolisian punya hak untuk mengejarnya Ya Bisa bekerja sama dengan Interpol Tetapi tentunya Dalam persoalan ini Kita juga harus melihat bahwa Kepolisian banyak tugas yang diemban Ya saya kira bisa mekanisme yang namanya mediasi Dimediasikan Ya Karena nanti pada saat di kepolisian pun Kepolisian akan membuka ruang untuk mediasi bagi para pihak Apakah para pihak mau berdamai Mau meminta maaf dan sebagainya Oke Nah Bang Bisa diberikan Bang Pihaknya IU sendiri kan mungkin sudah mengeluarkan statement seperti Orangnya sudah kita maafkan Tapi laporan tetap kita jalankan gitu Nah Mungkin Ngelihat dari locus dan delitinya Seperti apa sih Bang? Ya Secara hukum Bisa saja persoalan ini diproses Ya meskipun itu berbeda negara Tentu kepolisian kita bisa bekerja sama dengan Interpol Ya akan tetapi saya kira Kita hormati juga Kepolisian kita punya tugas yang penting Yang berat Di masa pandemi seperti sekarang Dan kepolisian pun akan meminta para pihak yang bersengketa Untuk berdamai Bisa gak nih berdamai? Ya kecuali kalau Pembunuhan Ya pemerkosaan itu kan sudah fatal lah Ya Tetapi kalau hal-hal yang sifatnya masih bisa didamaikan Kedepankanlah mediasi Bernegosiasi Bermusyawarah mufakat Oke Bang jika mediasi itu gagal Mungkin Polisi bakal memanggil Apa Terlapornya sendiri untuk balik ke Indonesia Atau gimana tuh Bang mekanismenya? Ya Kepolisian kita bisa saja memanggil Tetapi dalam kondisi Kondisi pandemi seperti ini Tentu harus dipertimbangkan juga Apakah mungkin orang yang berada di luar negeri sana Untuk katakanlah datang ke Indonesia Ya Saya ada usulan ya Apabila ada orang yang dirugikan Terkait undang-undang ITE Apabila tidak bisa didamaikan Ya Satu kepolisian menamaikan dulu Yang kedua juga kepolisian bisa menindah Tapi bisa juga dijahaki yang namanya Gugatan perdata Ya Ketika orang dirugikan oleh orang lain Bisa saja menggugat secara perdata Dan ini mekanismenya juga cepat lewat pengadilan Oke Bang Apa harus juga Apa namanya Ayo Pihaknya Ayo ini melaporkan di Kepolisian di Negara tersebut di Singapura gitu Bang Ya Baik Kalau pada umumnya praktek adalah Pelapor ini melapor di lokasi kejadian tersebut Yaitu di Indonesia Dimana dia melihat berita tersebut Hanya saja Di dalam instruksi Kapolri Tahun 2021 Bulan Februari kemarin Ditegaskan Polisi harus mencari restoratif justice Mengedepankan perdamaian Supaya para pihak ini bisa berdamai Oke Nah Bang Apa namanya Soal untuk Kemungkinan Proses ini berjalan Maksudnya Kalau mediasi ini gagal ya Proses kedepannya itu Berapa persen sih bisa Berjalan gitu Bang Ya Kepolisian dalam menilai satu laporan Tentu harus melihat bukti-buktinya Ya kita tahu ada lima bukti Yang pertama saksi Kemudian bukti surat Bukti Chatnya Bukti elektroniknya Kemudian keterangan ahli Kemudian juga nanti keterangan Dari terdakwa itu sendiri Ada bukti-bukti yang harus diteliti Yang harus diuji oleh polisi Sebelum melanjutkan sebuah perkara Berarti ada kemungkinan juga Dijemput Terlapor ini dijemput dari Singapura gitu ya Bang Secara aturan hukumnya Hal itu memungkinkan Ya tetapi kalau katakanlah Orang ini meminta maaf Ya tentu ada mekanisme Hukum yang dipertimbangkan Ya Apalagi sekarang Kasus ITE yang dikedepankan adalah Yang menyangkut Suku agama ras antar golongan Yang berakibat politik Membuat kegaduhan umum Ya Tetapi kalau yang sifatnya privat Individual Saya kira terbuka ruang Untuk melakukan mediasi Untuk melakukan perdamaian Oke Nah Bang Agak ini sedikit Kan kemarin Waktu orang tuanya Ayu Ting Ting Pergi Nyamperin ke rumah Hatersnya ini Di Bojonegoro Itu kan jadi Perbincangan juga tuh Bang Dan kabarnya Mau dilaporkan juga Itu bisa gak sih Bang Maksudnya Orang Berpergian ke luar kota Dalam masa PPKM Darurat kemarin Level 4 Ya Tentu harus diteliti ya Setiap perbuatan pidana itu kan Ada unsur-unsurnya Ya Saya juga himbau Sebaiknya Menggunakan pengacara Ya Apalagi kalangan selebritis Ada senior-senior kita Ada Bang Watman Paris Bang Rasman Nasution Teman saya Sunan Kalijaga Pengacara-pengacara ini Bisa memberikan somasi Tunjuklah kuasa hukum Ambillah tindakan hukum Gunakanlah somasi Gunakan cara hukum Jangan sampai kita ingin Menegakkan hukum Tetapi kita melanggar hukum Oke Siap